Ada guru yang kaya teori, teori pedagogis, tapi miskin pengalaman. Ada guru yang kaya pengalaman, miskin teori, teori pedagogis, sehingga ketika kemudian harus menjawab tes-tes objektif, mereka tidak bisa. Tapi mereka kaya pengalaman. Saya kira ini harus bisa menjadikan dasar pertimbangan kita untuk memberikan afirmasi kepada guru-guru kita, baik yang usia 35 ke atas, maupun yang belum 35, tapi pengabdiannya sudah puluhan tahun. Saya kira itu yang kami harapkan, sekali lagi gunakanlah kesempatan mengangkat P3K ini untuk membayar hutang kepada guru-guru honorer kita yang telah memberikan pengabdian mereka untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Insya Allah kalau afirmasi diberikan oleh Mas Menteri, Pak Dirjen, Bapak bisa mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Dan pahalanya Pak Si untuk Pak Menteri dan juga Pak Dirjen beserta jajaran yang lain. Terima kasih dengan semangat mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Saya ingin menyampaikan yang pertama. Kami mendengarkan dengan baik dan sangat teliti dalam Saudara Ku Menteri menyampaikan tadi pemaparan tentang guru P3K. Dan kami juga mendukung bahwa Kemendik Putristik harus mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa di Indonesia. Kami sangat memahami itu. Dan juga Saudara Ku Mas Menteri juga mau menyampaikan bahwa 1 juta guru P3K itu didapat karena ada janji Saudara Ku Mas Menteri untuk menjaga kualitas dari guru-guru tersebut yang akan diloloskan dalam seleksi P3K. Kami juga sangat memahami. Tetapi juga perlu juga dipahami bahwa kalau ada guru-guru, bukan kalau ada banyak sekali guru-guru yang mengalami kekurangan dalam hal pendidikan, dalam hal keterampilan. Itu juga adalah sumbangan dari pemerintah kita yang tidak melakukan pendidikan dengan sangat baik kepada para guru-guru tersebut. Apakah, coba ditanyakan, apakah sering dilakukan pendidikan bagi guru-guru kita secara berkesinambungan, kemudian mendapatkan pelatihan dengan baik, kemudian mendapatkan sarana-perasaran dengan baik juga tidak? Saya bisa sampaikanlah, saya ini mewakili Bengkulu saja, bahwa di Bengkulu, di Kabupaten Kaur, ada satu sekolah, satu atap di mana ada SD, SMP, tidak pernah mendapatkan laptop. Terus kemudian guru honornya ada 4 dan guru PNSnya 1. Mereka harus melakukan pengajaran di situ. Nah, ini yang empat ini kemudian melakukan ikutan ini, P3K, Bu Dewi, kita ini ikutan. Saya nurut kata Pak Dirjen, bahwa harus pada latihan. Bikin grup, ikut bimbingan tes, sudah. Ikut pelatihan, sudah. Walaupun susah apa ya itu, kalau mau pergi ikut pelatihan itu, nyeberang dulu jembatan. Dan itu banyak kejadian. Nah, karena itu, Saudara Kementeri, dalam hal ini, tadi disampaikan, ubahlah air mata kesedihan menjadi kebahagiaan, dan menyambung dari Saudara Kukadhafi katakan, terima aja semuanya, kemudian lakukan upgrade. Lakukanlah pendidikan yang sangat baik kepada guru-guru honor itu. Kalau Mas Menteri yang melakukan ini, saya rasa bisa. Karena Mas Menteri orangnya visioner, maju ke depan, dan paham cara melakukannya. Nah, karena itu, menjawab dari keinginan para guru-guru honor, pertimbangkanlah hal ini, karena tadi passing grade-nya susah, soalnya susah, pokoknya susah-susah semua. Ya, saya nggak ngerti lah, kalau Saudara Kementeri kan emang orangnya pintar, jadi kalau ngelihat soal itu, ini sih gampang. Pertimbangkan itu, dan mudah-mudahan ada jalan keluar. Saya rasa Mas Menteri sangat bisa mencarikan jalan keluar, dan kemudian menjawab kekurangan dari guru-guru kita. Kekurangan jumlah guru. Dan saya juga ingat bahwa program ini dilakukan karena adanya kekurangan guru di Indonesia, menjawab kekurangan guru kita. Dan yang kedua adalah soal anggaran. Tentu dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, fraksi Partai Emanat Nasional, menerima penyesuaian RKAKL Kementerian Rizik tahun 2022 sesuai pembahasan badan anggaran DPR RI. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada Mbak Menteri dan jajarannya, agar menggunakan kesempatan rekrutmen PDKK ini sebagai sebuah kesempatan yang sangat baik untuk membayar hutang pemerintah kepada para guru-guru honorer. Karena apa? Karena guru honorer itulah yang mengisi proses pelaksanaan pembelajaran di depan siswa-siswa kita itu bisa berjalan dengan baik karena kita tahu pemerintah masih kekurangan lebih dari satu juta guru dan itu pun belum termasuk yang pensiun. Mereka lah yang mengisi. Dan sudah bertahun-tahun mengabdi. Sudah banyak disampaikan tadi bagaimana pengabdian mereka. Saya kira sudah cukup digambarkan oleh pembicara atau teman-teman dari fraksi yang lain mengenai perjuangan mereka. Nah, saat ini pun saya tahu bahwa mereka mengikuti rapat kerja hari ini saya memantau karena ini terbuka live streaming di Facebook rapat kita ini beberapa menit yang lalu sudah diikuti oleh lebih dari 1.600 dan sudah disebarkan, di-share lebih dari 300 itu baru yang di Facebook. Belum yang di Youtube, itu lebih 2.600 sudah saya lihat itu. Beberapa hari yang lalu beberapa guru honorer bertanya kepada saya apa perlu saya ke Jakarta untuk mengikuti RDP ini. Saya bilang enggak usahlah. Nanti kami saja yang mewakili menyampaikan kepada Mementeri perlunya mereka yang telah berjasa itu diperhatikan. Afirmasinya diberikan. Dan saya kira kita punya kesempatan untuk memperbaiki afirmasi itu. Nah, sekarang ini mereka merasa dibebani satu tambahan pikiran karena passing grade itu dimaksudkan mengapa harus tinggi? Karena dimaksudkan untuk melindungi siswa. Karena dimaksudkan untuk mendapatkan guru yang baik. Tapi saya kira ini juga debatable karena tesnya cuma tes kognitif, Pak Dirjen, Pak Menteri. Sedangkan kognitif kan belum bisa menggambarkan seluruh kepribadian seorang guru. Ada guru yang kaya teori, teori pedagogis, tapi miskin pengalaman. Ada guru yang kaya pengalaman, miskin teori, teori pedagogis, sehingga ketika kemudian harus menjawab tes-tes objektif, mereka tidak bisa. Tapi mereka kaya pengalaman. Saya kira ini harus bisa menjadikan dasar pertimbangan kita untuk memberikan afirmasi kepada guru-guru kita, baik yang usia 35 ke atas, maupun yang belum 35, tapi pengabdiannya sudah puluhan tahun. Saya kira itu yang kami harapkan, sekali lagi, gunakanlah kesempatan mengangkat P3K ini untuk membayar hutang kepada guru-guru honorer kita yang telah memberikan pengabdian mereka untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Insyaallah kalau afirmasi diberikan oleh Mas Menteri, Pak Dirjen, Bapak bisa mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Dan pahalanya pasti untuk Pak Menteri dan juga Pak Dirjen serta jajaran yang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.